Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini tutorial printer Canon IP2770 permasalahannya ketika printer dihidupkan dia langsung bling ya kita hitung 12345 bling orang lima kali dalam posisi seperti ini ketika diperintah print muncul peringatan seperti ini perintah print ya muncul peringatan seperti ini nah Hai nah ini muncul peringatan the following incated cannot be recognized color atau black atau dua-duanya penanganannya sama caranya ya seperti itu peringatan yang muncul di komputer penanganannya kali ini kita coba perbaiki kalau seandainya berurau tidak berhasil ada beberapa video yang sudah saya buat mengenai error ini ya kadang permasalahannya sama tapi penanganannya beda ya video yang terkarat saya cantumkan linknya link video saya saya cantumkan di deskripsi silahkan ditonton siapa tahu oh pas penanganannya ya ada beberapa video yang sudah saya buat saya cantumkan di kolom deskripsi Oke saya kita matiin printernya atau kita hidupkan juga mau apa-apa langsung kita buka apa namanya casingnya tutup casingnya kita tunggu oke kita ambil patriknya ya tak perhatikan di konektor ini kalau kotor dibersihkan ya kalau dibersihkan pakai cairan alkohol usahakan sebelum dimasukkan ke printer sudah kering dikeringkan dulu ya kalau enggak kering masih basah nanti bisa menyebabkan kongselet ini yang warna kelihatan seperti mengkerak ya coba kita bersihkan pakai obeng min dikerik pelan-pelan pelan-pelan ya jangan kasar ya jangan ditekan kerik aja yang mempenceng sudah kelihatan mengkilat Hai keraja semua yang kira-kira dia ngerak atau kotor dikerik pelan-pelan pakai obeng min ya Hai cukup kelihatan menggerak Oke ini masuk kurang pelan-pelan aja jangan ditekan ya teman-teman kelihatan mengkilat sudah Hai ini bisa jadi penyebabnya ini saya juga ini kurang pas di lubangnya banyak penyebabnya Hai ah contoh cara penanganannya yang lain Hai video saya cantumkan di deskripsi ya kita tutup lagi coba masuk udah ngeblink apa enggak masih ngeblink apa enggak Nah sudah nggak ngeblink dong sekarang kita perintah buat ring apakah sudah bisa kita tunggu ya sudah bisa jadi seperti itu caranya ada beberapa cara cara menanganinya kata tidak terbaca oleh printer ya kalau tidak berhasil dengan cara ini coba cara yang lain cara yang lain videonya sudah saya buatkan silahkan lihat di kolom deskripsi semoga bermanfaat jangan lupa tekan tombol subscribe untuk bisa mengikuti video kami berikutnya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati